bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah informasi ya bersama teman-teman sekalian tentunya ini terkait dengan bagaimana kita lakukan fermentasi nah kalau sebelumnya saya melakukan kegiatan fermentasi dedak kalau kali ini saya akan mencoba melakukan uji coba ya di tambak tradisional milik Pak Suwono dengan menggunakan tepung kanji makanya kita coba apakah dengan tambak sistem tradisional ini bisa berhasil atau tidak nah yang perlu kita ketahui bahwa apa-apa saja yang kita perlu siapkan ini tentunya gula merah gula merah ini sebanyak 1,5 liter dari 1 kilo kemudian ini kita incirkan dengan cara dipanaskan dulu 1,5 liter kemudian kita menggunakan probiotik komersil ya namanya M4 ini saya rasa ini teman-teman tahu tentunya yang warna pink karena itu ada berbagai macam juga warna dan biasanya untuk perikanan itu kita menggunakan yang warna pink nah selanjutnya disini kita menggunakan ragi ya ragi disini kalau ini tadi 1 liter ini kapasitasnya sedangkan ragi ini sebenarnya kita butuhkan 50 gram ya 50 gram kita butuhkan untuk raginya dan raginya juga ini berbeda-beda ukuran ada yang besar ada yang kecil dan selanjutnya disini kita menggunakan tepung kanji sebanyak nanti kita gunakan setengah kilo saja ini kan 1 kilo mungkin ini ya setengah kilo kita gunakan dan kita menggunakan air tambak kalau kemarin saya gunakan air tawar tetapi kali ini saya menggunakan air tambak karena saya mau uji coba apakah dengan menggunakan air tambak ini lebih maksimal dia punya penyebaran bakterian ditambak atau tidak oke yang pertama kita harus sediakan adalah esterfoam ya yang jelasnya esterfoam ini ya macam-macam ukuran lah yang jelasnya bisa menampung kapasitas air itu 25 liter ya kalau karena kita menggunakan ini kapasitas 25 liter oke Pak Asurro mungkin bisa kita tuang ya enggak bocor enggak bocor enggak bocor enggak bocor enggak bocor oke jadi sebelum kita meracik daripada bahan-bahan yang ada airnya ini sebenarnya jangan langsung dituang satu kali nanti 25 liter ini bertahap jadi tahap pertama itu kita masukkan dulu kurang lebih 10 liter air tambak ini kemudian Pak kita masukkan kanjinya setengah kilo kemudian kita masukkan tepung kanjinya ini kurang lebih setengah kilo oke kemudian ini kita aduk aduk sampai rata kemudian kita tambah lagi air kita pahami adalah sebelum nanti kita mengaduk itu kita harus cuci tangan dulu ya sebelum oke sudah 20 liter Pak ya oke kemudian kita tambahkan anunya Pak gula merahnya ya kita menambahkan gula merah ini satu setengah liter oke kemudian kita aduk lagi hingga rata sedikit berbeda sedikit berbeda warnanya kan dibandingkan dengan dedak yang kita gunakan oke dia ini langsung halus tercampur rata karena memang kanjinya halus ya dia punya tekstur sehingga beda ketika kita menggunakan dengan dedak sudah Pak sudah Pak nah kemudian kita menggunakan ragi terlebih dahulu terlebih dahulu kita haluskan dulu ya ini minimal 25 gram sampai 50 gram dan selanjutnya kita masukkan M4 satu liter jadi disini di M4 ini ada berbagai bakteri salah satunya adalah bakteri basilus oke kita tutup kita tutup rapat Pak supaya oksigen yang berasal dari luar ini tidak masuk dengan cara kita alat ban sebenarnya paling bagus kalau ada lagi plastiknya ditutup tapi tidak ada masalah kita tutup saya langsung Pak ini yang diandalkan celanya kalau ada latban hitam atau yang warna adanya yang kuning kuning itu sedikit untuk biasa karton itu ada yang kuning kita masukkan ke dalam ditutup pakai apalah terbal terbal supaya cahaya matahari selamat menikmati yang menarik yang menarik dan agak dan jadi sebenarnya tujuan dari pembuatan gunanya adalah untuk menumbuhkan pelantau ditambah ini sebagai contoh kita lihat tambahan ini transparan ini kan sebenarnya hampir dibilang pelantau nya hampir hampir minim sekali karena tidak ada warna air yang terbentuk sehingga cahaya matahari itu tembus nah sementara dalam standar kecerahan air itu minimal 30-40 cm sedangkan ini sudah tembus ke dasar ini makanya dengan menggunakan fermentasi ini kita harapkan airnya bisa terbentuk warnanya jadi untuk penubaran ini sebenarnya ini pada saat kita melakukan kegiatan persiapan pada saat air sudah ada di dalam tambah kemudian kita lakukan apa namanya fermentasi ini selama dua sampai tiga hari paling tiga hari juga paling bagus sebenarnya kemudian nanti setelah fermentasi tiga hari baru kita coba ketambah kita menunggu selama satu minggu minimal kita melihat apakah ada perubahan air warna air dengan adanya fermentasi ini seperti itu jadi nanti udangnya sebelum masuk ke dalam tambah sudah ada pakan alaminya oke saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman pembudidaya dan ingat ini belum ada ketetapan ini masih uji coba masih kita lakukan uji coba makanya kita lihat dulu kondisinya ketika nanti sudah ditebar kita lihat kondisinya apakah akan berubah atau tidak oke sekiranya itu saja wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati